Terus kita juga kemarin Ada beberapa acara-acara komunitas Seperti yang ngikutin konsepnya SMM Masterpiece Yang kemarin di Di BSD Masterpiece Itu juga sudah mulai dilakukan Mudah-mudahan sih ke depannya Bisa lebih rame Dan harga kenari juga bisa lebih naik lagi Dulu kan kenari juga sempat Ada yang harga 100 juta 75 juta Saya dulu pernah beli yang harga 75 juta Saya pernah Cuma sekarang untuk kayak gitu juga Sudah susah ya mas Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan ya saya sama Captain Ariga Anda tahu dia bahwa dia fanatisme dengan burung kenari pemain handal pemain yang apa ya tangguh dikenari dalam waktu yang cempit masih dia atur-atur untuk supaya hobinya tersalurkan hari ini dia datang ke Piala Rangkok ya dan turun di kelas apa tadi keras telor ya keras selectorol dan langsung juara satu alhamdulillah dan kebetulan di situ sama kawan saya ini lomba sekarang bagaimana nih ya untuk kenari khususnya iya sepi sekarang ya enggak gitu ramai seperti kita waktu dulu di tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu sampai malam sampai sampai malam dulu nggak pernah paling kalau kosong lima gantangan doang rata-rata tapi full ya betul 7770 ya kan ya sekarang udah bahasa nggak seramai dulu betul-betul saya juga bingung kenapa itu ada nggak cara-cara untuk mengangkap lagi kenari seperti dulu gitu ya mungkin kita juga harus sudah mulai ngangkatnya dengan kayak misalnya Pak sebenarnya sudah mulai dicoba ya dengan kayak tiket-tiket murah hadiahnya menggiurkan terus kita juga kemarin ada beberapa acara-acara komunitas seperti yang ikutin konsepnya SMM Masterpiece yang kemarin di mana di BSD di BSD Masterpiece saya di BKSI ya itu juga sudah mulai dilakukan ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih rame dan dan harga kenari juga bisa lebih naik lagi ya iya iya dulu kan kenari juga sempat ada harga 100 juta 75 juta kayak gitu loh sampai saya dulu pernah beli yang harga 75 juta saya pernah cuman sekarang untuk kayak gitu juga udah susah ya Mas ya ini ini kan tanggung jawab peserta juga seperti ini ini sebetulnya kan salah satu burung yang aman kan di ternak muda di kita sudah banyak impor EXOR juga jalan kan gitu kan harusnya di lapang itu lebih lebih hebat lebih hebat benar-benar ini lihat Bang Arigil kan wah ini pemain lawas masih bisa ini berarti semua masih in sebelum masih pengen kan bagaimana karakter kenari itu terangkat seperti dulu ya pengen saya tuh pengen banget masih kayak dulu kita berkompetisi juga jadi lebih lebih apa ya lebih dekat lebih enak ya namanya jiwa jiwa apa ya jiwa petarungnya benar-benar dan kenari itu loh sebetulnya nih burung yang semuanya gacor tapi kan juri di sini perlu ketelitian juri gitu kan perlu juga ketelitian pemainnya juga karena memang kenari kalau bisa dibilang memang burung kecil ya tapi di dalam burung kecil itu seninya kan banyak-banyak kita hanya cuma bisa lihat dia gacornya doang atau gaya-nya doang lagunya juga mesti di denger semua semua durasi dan lain-lain saya dulu sempat pernah pengen punya cita-cita ya gimana sih kok kenari nggak bisa sama seperti murai batu yang bisa-bisa tiketnya bisa hadiah 30 juta betul bisa tiket hadiahnya mobil bener kalau dipikir-pikir pencipta kenari juga banyak bos-bos besar yang ibaratnya mereka sanggup beli burung-burung mahal kalau tiket kan bukan masalah tapi ini yang ngadainnya ini ya harus-harus ada kepercayaannya ya mudah-mudahan lah masterpiece bisa juga meladahi untuk benar pertama itu kedua ini saya juga ada harapan besar dari kenari karena sekarang sudah mulai ada dan mau ya di lomba-lomba kecil sudah mulai terangkat mudah-mudahan nanti di lomba-lomba yang limit gantangannya 24 25 36 mereka harus berkewajiban ada kelas kenari dua atau tiga kelas setuju banget mas nah ya nanti kalau di kelas itu khusus ada sponsor dulu pasti ada derpresi sana sebenarnya saya sering kali mau lah kasih lah sering-sering kali kok buat ngedopeng kenari itu dukung pernah satu event saya cumbang sampai 2 juta 3 juta untuk hadiahnya doang gitu ya harapannya itulah saya pengennya tuh kita bisa rame lagi saya ini burung bukan burung terlarang bukan burung terus ini dia penyanyi terindah saya sendiri di kantor main itu kan enak kan gitu saya berkali-kali mencoba buat coba main burung lain dan segala macam tapi memang seninya saya di situ ya jadi ya gimana ya iya kan dia juga kan kenari itu peniru ulung juga ya dia bahasa madukan lagu-lagu dengan indah gitu kan kalau dulu lah udah tapi kemarin-kemarin di Jogja juga memang kelas-kelas memang sudah terisi puluh-puluh lagi gitu iya ya sekarang kita tinggal bangkit karena di Jabodetabu ini ada semangat ada semangat dari seluruhnya yang spirit untuk mengangkat lagi gitu ya sama satu lagi sih kalau pesen saya untuk pemainnya lebih lebih untuk siap menang siap kalah itu dikenari itu Mari kita benahi itu legowo cerdas gitu kan cerdas itu apa dia tahu kualitas burung dia orang cerati juga tahu kualitas burung orang siapa ini lawan hari ini gitu kan nanti begitu ngedur ke atas dia survei sendiri sekarang ada CCTV bang karena karena gini Kang ya lomba burung itu bisa kita bilang selain burungnya juga punya seni pertarungan ataupun pertandingan di arenanya itu arenanya itu juga berseni iya jelas jelas soalnya musuh beda beda gaya berbeda gitu makanya itu yang harus kita pahami benar-benar saya sampai saat ini 10 tahun lah ya menari total ya memang untuk menimbulkan rasa apa ya kebijaksanaan dalam bertarung itu membutuh waktu ya memang butuh waktu memang butuh merasain dulu kalah merasain dulu sakit hati gitu ya ngerasain protes dulu ngerasain juga diprotes diprotes ngerasain gitu loh betul betul gitu sih sebenarnya main kenari itu ya ini lah semoga dengan senior-senior bangkit lagi junior juga terangkat dan ini investasi loh main di kenari itu bahan banyak tinggal kita pilih polis latberan datang kita tahu kenari itu untuk prospek jualnya itu bisa 200-300 persen lebih iya lebih kalau sudah masuk ke lapang kan lebih kayak burung saya saya jujur burung saya yang sekarang ini saya cuma beli 4 juta kan ya udah mahal lah kalau sekarang mah kalau dulu iya murah saya beli 4 juta tapi kalau saya compare sama saya dulu belanja iya jauh puluhan-puluhan juta saya beli kenari untuk yang saat ini sih saya bisa bilang burung ini murah gitu loh tapi geng buktinya perawat saya bisa boleh 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 sampai akhirnya di titik ini dan disini kan ada jawa blok tengah ada iya kan wah turun semua ini burung-burung Diko lawan berat Diko sebab itu dia dikenari paham banget gitu kan dan tapi ternyata disini juri terlihat berapa bekerja dengan baik dan dia memang pada saat itu burung Bang Ariga yang jual itu namanya siapa Putra Kidul Oh iya Putra Kidul dia lebih tahu katanya aku putra Kidul punya siapa tarik jauh ya sip gitu untuk pemain-pemain kenari supaya bangkit lagi ya intinya untuk bayar pemain kenari kita tetap semangat aja tetep poles-poles aja burungnya rajin-rajin lagi ke latber dan lain-lain terus ya itu itu tadi koinnya sih satu coba lebih ditimbulkan lagi-lain lagi rasa lapang dadanya ketika memang kalau hari ini kalah belum tentu besok kita kalah lagi Oke seperti mempatah lah ya jagoan kan kalah dulu Oh iya bener-bener jagoan kalah dulu hukum alam hukum alam jadi tetap semangat kekalahan itu untuk memberi warna hidup dia betul gitu sehingga indah kan kalau plat nggak indah jadi bener-bener tetap semangat lah ya Insyaallah harga kenari bisa terdongkrak lagi Oke itu harapan besar dari pemain senior Abang Ariga juga berharap bahwa Mari kita angkat kembali si peniru ulung ini berjaya di lomba Oke tentu tidak akan langsung ke kelas utama dari bawah tapi itulah keindahan berproses akhirnya kita menang di kelas atas Oke selamat berjumpa lagi di lomba-lomba berikutnya thank you bang Arie thank you minum 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 ya thank you hai 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 ya Terima kasih.